selamat menikmati repleks banget lah bangku Oh Okay, manjo 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 Oke guys, balik lagi bareng gue Kamal Leti Jadi sebelumnya kabar kalian gimana hari ini Semoga diberikan kesehatan ya, amin Oke guys, jadi di video kali ini Sesuai judul gue bakalan ngebagiin tips dan trik lagi nih buat teman-teman semuanya Dan tentunya trik ini sangat bermanfaat Khususnya buat pemula yang baru pengen main PUBG Mobile Dan pengen tau seputar trik di PUBG Mobile Kalian pas banget nonton video ini Jadi disini gue bakalan ngebagiin 3 tips Buat teman-teman semuanya untuk mengimprove Sejala kalian agar lebih baik daripada sebelumnya Tentunya disini akan meningkatkan aim kalian agar lurus Nah, dan movement-movement lainnya harus kalian ketahui Jadi sebelum kita lanjut ke videonya Alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang baru memperkih channel ini Yuk, beli gue tambah semuanya buat ke depannya Tekan dulu tombol subscribe, like juga, dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian dapat notif saat gue upload video terbaru ya guys Oke, jadi tanpa lama-lama langsung kita masuk inti videonya Let's go Oke, jadi trik yang pertama sekali itu adalah Disini gue pengen ngebahas tentang sensitivitas tambahan yang ada di bawah TPP tanpa skop Nah, kemarin gue banyak banget gue liat komen bang Kenapa ya? Di gue itu ada tambahan yang namanya aim TPP Sensitivitas aim FPP dan TPP Gimana cara ngilangin ya bang? Nah, disini gue sudah munculin sensitivitas aim TPP dan FPP Ini gak hanya di sensitivitas kamera saja guys ya Tapi, dia tuh ada di bagian ADS-nya dan juga ada di bagian giroskopnya Dan ini menurut gue Apa sih dulu? Nah, ntar guys ya Apa sih itu aim TPP? Nah, gue mau ngelasin ya Kalian pergi ke kontrol Kontrol lanjutan Terus kalian pergi ke scroll paling bawah dan kelihatan yang namanya fitur bidik Nah, jadi rahasia tuh disini guys ya Kalau kalian pengen hilangkan yang nama sensitivitas aim TPP Kalian matikan pada bagian fitur bidik Ntar gue matikan Set Sudah gue matikan Kalian bisa pergi ke sensitivitas Otomatis yang namanya sensitivitas aim TPP itu hilang guys ya Nah, ini gue liat salah satu fitur yang dimana jarang banget orang gunakan lah fitur ini ya Ntar gue aktifkan lagi Udah gue aktifkan Apa sih bang aim TPP? Jadi ini guys ya Aim TPP itu adalah fitur ini Nah, tau kan? Fitur ini gue liat jarang banget orang gunakan Ya kan? Karena gue liat kurang worried gak sih? Dia tuh lebih Gue lebih suka Ini sih FPP sih Daripada aim TPP gini Ya kan? Gue lebih suka kayak gini Dibandingkan kayak gini Nah, makanya kalau kalian ngerasa ini Sensitivitasnya tuh kayak Banyak banget kan? Dan juga keganggu kalian dengan sensitivitas ini Kalian pergi ke kontrol Dan kalian matikan aja yang namanya fitur Fitur bidik kalian matikan Dan otomatis Dia bakalan hilang pada bagian sensitivitas ya Oke? Ngerti ya maksud gue? Itu tips yang pertama guys ya Oke, yang kedua disini gue pengen ngebahas tentang Ini guys Tombol fire Yang kanan dan yang kiri Oke, kita perlu kita Ini guys ya Karena gue transparan gue ubah dulu Ya kan? Untuk yang tidak transparannya Seperti kita tahu guys Kalau Yang tombol kiri dan tombol kanan Itu fungsinya beda Apa sih beda bang? Nah, gue kasih tau Kalau yang tombol fire kanan Kalian bisa nembak sambil ngarahin Kiri kanan Ini Kalau yang kiri Kalian nembak Tapi gak bisa diarahin kiri kanan Nah, gak bisa Gak bisa Nah Jadi kesimpulannya adalah Ketika kalian Gabungkan antara Yang kanan dan yang kiri Itu bakalan ngerusak aim kalian Nah Maka gue ingatkan ya Untuk pemula nih Jangan pernah kalian timpa Tombol kanan dan kiri kayak gini Hanya alasannya Biar mudah tembak bang Karena gue sering miss Megangnya gitu Dipesarin kayak ini Dengan alasan kalian Biar lebih besar Biar lebih luas Dan kawan tembak kalian Gak boleh guys Gak boleh kalian namanya Timpa-timpa kayak gini Karena ini bakal ngerusak aim kalian Dan seperti kita tau Kalau Dari fungsinya udah beda Nah, jadi gue pengen Buat kalian jangan lagi Timpa-timpa seperti itu guys ya Nah Gue sendiri gak timpa guys Makanya gue taruh disini tadi Nah Gue taruh disitu dan gue biarin Daripada gue timpa kan beda Fungsinya Sayang guys Aim kita bakalan rusak Oke Itu tips yang kedua Oke guys Jadi trik yang ketiga Disini gue pengen ngebahas tentang Rotasi kamera ADS Bagian-bagian ini Nah Ini harus kalian ketau guys ya Karena kita ini menyangkut dengan kontrol kita Nah Gue akan ngejelasin Kalau kalian Main 2 jari dan 3 jari Kalian harus aktifkan pada bagian sini Dan kalau kalian main 4 jari dan 5 jari Kalian harus matikan pada fitur ini Emang apa bang bedanya Nih Gue kasih tau buat teman-teman semuanya Gue aktifkan dulu Ini posisi gue sekarang Gue main 4 jari Dan gue tekan tombol open scope Nah tombol open scope nya disini Gue tahan Terus gue gerakin Dia bakalan gerak Sesuai dengan Yang gue gerakin Nih Gue gerakin kiri kanan Tapi Di saat gue matikan Terus gue open scope dan gue tahan Gue gerakin kiri kanan Dia gak kegerak Yang gue gerakin Nah artinya Kalau kita main 4 jari Kita aktifkan pada bagian sini Itu bakalan ngerusak aim kalian guys Gue tembak Nah Yang ikut Yang ini Misalkan ketika tangan kita Kepleset kayak gitu Karena basah Berkeringat Ini bakalan Aim kita rusak guys Maka gue pengen buat 4 jari Kalian matikan aja Nah kalau yang 3 jari 2 jari aman Ya kan Aman Jadi gue pengen 4 jari dan 5 jari Harus disini Dimatikan aja guys Biar kalian bisa kayak gini Oke Oke guys Jadi itu 3 tips Yang harus kalian ketahui Khusus yang buat pemula Agar skill kalian Berkembang Daripada sebelumnya Dan buat teman semuanya Yang baru mampir di channel ini Yuk Biar gue tambah semangat Buat kedepannya Tekan dulu juga Tombol subscribe Di like juga Dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian part notif Untuk video-video berikutnya Dan sebelum kita tutup Kita bakalan highlight Tipis-tipis Di in-game Oke langsung masuk ke videonya Let's go Tenang abangku Oh ya 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 Kaleranya Depan kalian lah tuh Main enjut-enjutan deh sama aku Hehehe Awak dua orang lagi ya Mek Gitu Kok gitu Cara ku cari mobil lu bagi nih Eh dateng co Hehehe Gunungnya Ah dia lompat Tempat 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 belanja pun ada Naik ke itu naik Kejalan Kejalan Dia nek dah mati Itu Kawannya lagi Udah data Gitu aja Di rumah ada tuh rumah Di belanja Belanja ya Belanja Rumah pening tuh Satu Nah gitu aja Kiri doang kakak Satu Satu tadi memang Aih Lemah kali Sini yang mau kubelanjai Apapun kalian minta Anjai Kebap Angin krim Kata Sesuai Insync Gila gak Insync Mahal cok Nampak tuh Reflek mahal Abangku Wajib pajak Kesian Oh itu dia ya Aku tembak ya Sini Kanan ya Kanan komang Ada di sini Satu tadi Tentang Tentang Uie Ini wajib pajak Ini Oh ada tuh B3 Rumah Yang ada Apa Refek Refek Nampak Nampak Sampai dari Belakang cu Ya Bagaimana Biar aku naga Tidak nampak mata Oke Sampai motor Apain kau bangga gitu Oke Cari sini masih ada Tidak Sampai 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 Sampai